Intro Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas pertanyaan yaitu disini ada 3 peristiwa yaitu yang pertama benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatit, yang kedua membran nukleus dan nukleolus menghilang, kemudian kromatit berpasangan membentuk kromosom peristiwa tersebut terjadi pada tahap apa? kita tahu bahwa pembelahan mitosis maupun meiosis terjadi melalui tahap provase, metafase, anafase, dan juga telofase pada pembelahan provase ini, yang terjadi antara lain adalah adanya benang kromatin yang kemudian menebal sehingga membentuk gua kromatit atau disebut dengan kromosom kemudian selain itu nukleus atau inti sel juga mulai menghilang dan juga kromosom yang telah terbentuk tadi yaitu dua kromatit mulai berpasangan dengan kromosom homolognya nah jadi dapat disimpulkan bahwa tiga peristiwa di atas adalah terjadi pada tahap provase ya teman-teman dimana ditandai dengan benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatit, kemudian membran nukleus dan nukleolusnya menghilang dan kromatit berpasangan membentuk kromosom, itu adalah tahap provase, begitu ya teman-teman penjelasannya semoga bisa dipahami, terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax